Halo Aslamulaimu, puji dan syukur, kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini, kita akan membahas tentang rekor efisiensi sel surya baru. Selamat menonton! Rekor efisiensi tinggi baru sebesar 33,9 persen dilaporkan untuk sel surya tandem Silicon Proofskid. LONG, sebuah perusahaan fotovoltaik Tiongkok, telah mengumumkan rekor dunia baru sebesar 33,9 persen untuk efisiensi sel surya tandem Silicon Proofskid-Kristalin, mengalahkan rekor sebelumnya sebesar 33,7 persen yang dicapai di King Abdullah University of Science Technology, Kaust, pada bulan Mei lalu. TAHUN Laboratorium Energi Terbarukan Nasional, NREL, IS, yang menyimpan grafik seluruh efisiensi sel penelitian dari tahun 1976 hingga saat ini, telah memverifikasi dan mensertifikasi persentase terbaru ini secara independen. Rekor efisiensi baru ini berarti bahwa tandem Silicon Proofskid-Kristalin kini telah melampaui batas efisiensi teoretis Sokli-Kweiser-Eski sebesar 33,7 persen untuk sel surya sambungan tunggal untuk pertama kalinya. Ini memberikan data empiris yang berarti untuk menunjukkan keunggulannya dibandingkan sel sambungan tunggal silikon kristal. Dalam waktu 10 tahun, batas teoritis sebesar 43,45 untuk sel tandem juga dapat tercapai jika tren yang terjadi saat ini terus berlanjut. Pengumuman bulan ini dari LONG adalah pertama kalinya perusahaan Tiongkok memecahkan rekor dunia sejak NEL mulai mengukur kelas sel surya yang sedang berkembang ini pada tahun 2016. Sementara beberapa kelas lainnya tampaknya mencapai puncaknya, teknologi tandem Silicon Proofskid-Kristalin telah membuka jalur baru untuk pengembangan teknologi sel surya generasi berikutnya yang berefisiensi tinggi. Artinya, area yang sama, yang menyerap cahaya yang sama, dapat memancarkan lebih banyak listrik. Sebagai industri yang berorientasi pada biaya, pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi adalah inti pengembangan industri fotovoltaik. Peningkatan efisiensi konversi sel surya secara terus-menerus merupakan langkah efektif untuk mengurangi level set cost of electric, LCOE, sehingga perangkat ini menjadi lebih kompetitif dengan bahan bakar fosil dan bentuk produksi energi lainnya. LONG selalu bersedia mencurahkan lebih banyak tenaga untuk mengeksplorasi teknologi pengembangan mutakhir, kata Zeng Woli, pendiri dan Presiden LONG. Sejak lama, kami telah merancang berbagai jalur teknologi di sektor penelitian dan pengembangan, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan model yang efisien dan mekanisme inovasi kolaboratif. Hal ini tidak hanya membangun, parit, LONG, namun juga membantu perusahaan-perusahaan melintasi industri ini. Siklus pengembangan Saya juga menyuruhkan seluruh industri untuk kembali ke jalur utama persaingan teknologi dan mempromosikan industri fotovoltaik Tiongkok untuk terus memimpin dunia melalui inovasi teknologi yang berkelanjutan. Struktur kristal provskit yang dipuji sebagai bahan ajaib. Merah oksigen, abu-abu titanium, biru kalsium. Kredit, Raike, Wikipedia, CC0, melalui Wikimedia Comons. Sekian. Dan terima kasih banyak Yang mau nonton Sampai selesai Semoga video ini dapat Menambah wawasan untuk Para sahabat Naufal Official Channel Selamat menikmati Selamat menikmati